Intro Kini ku tau Bila cinta tak bertumbuh pada status Hai semuanya jangan lupa buat nonton aku live streaming di youtube channelnya Kita sepasang kekasih Namun status tak menjamin cinta Intro Halo sahabat Kompas TV Apa kabar kalian hari ini di rumah Atau mungkin ada yang menyaksikan dari kantor, di jalan, dan dimanapun berada Semoga kalian sehat-sehat terus di tengah pandemi ini Dan juga dalam keadaan baik ya pastinya Masih kembali lagi di Inspirasi Musik tentunya bersama Sandra Nebroho disini Kali ini di sesi Inspirasi Musik Kita sudah kedatangan anak muda berbakat Yang suaranya tidak bisa diragukan lagi pokoknya Ada Tifal Salsabila Halo Tifal Hai kak Halo 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 Gimana kabar kak? Alhamdulillah baik Baik-baik ya Gak sakit apapun Bahagia kan kami hari ini Bahagia Harus bahagia dong sahabat Kompas TV Sebelum kita mulai tanya-tanyanya Sandra disini mau mengingatkan kalian Kita ada misi untuk membantu teman-teman kita di luar sana Warga yang terkena dampak COVID-19 Yang sulit mencari nafkah Yang mungkin di PHK Atau usahanya tidak lancar di tengah pandemi ini Kita akan membantu mereka dengan berdonasi di Kitabisa.com Slash campaign Slash sulit mencari nafkah Atau kalian bisa langsung Scan QR code yang ada di layar ini Oke Langsung aja ke Tifal Kita tanya-tanya nih Kayaknya sahabat Kompas TV udah gak sabar Cantik banget sih Tifal Ya ampun Alhamdulillah makasih kak Kita tanya dulu nih Sahabat Kompas TV enggak bisa tebak umur berapa Tifal Coba Tifal umur berapa? Kelahiran tanggal berapa nih? Oh kelahiran tahun 2004 2004 Masih 16 tahun Sahabat Kompas TV Astaga Berasa tua ya Kita Gimana Tifal Selama di rumah aja nih Kan Tifal berarti di rumah aja dong ya Selama pandemi Itu ngapain aja sih Tifal di rumah Nge-pause Aku kalau misalnya ada kerjaan ya Gak terlalu gabut-gabut banget sih Cuman kalau misalnya emang gak ada kerjaan Paling aku nonton film Terus belajar buat UTBK Sama Paling nyanyi-nyanyi Di IG gitu Nyanyi-nyanyi di IG ya Live berarti ya Bisa live atau enggak Kayak di SG gitu Oh di snapgram gitu Terus kalau misalnya Selain itu Kegiatan selain itu Ada gak sih? Masak gitu Misalnya Atau ngapain? Ini semenjak corona ini Tuh aku jadi bisa masak Bisa bikin kue Oh bisa bikin kue? Bikin apa aja? Kayak Oreo dessert Gitu-gitu sih Pai susu Gitu-gitu Oh biar Ketik-tik-tik-tokan gitu ya Resep-resep Resep-resep Tiktok Iya Resep-resep Tiktok Terus yaudah Itu awal-awal corona sih Masak-masak Terus udah semenjak kuasa Udah mulai banyak kerjaan Oke Berarti Kamu tadinya ada manggung gak Di Tiga bulan terakhir ini? Yang di-cancel mungkin? Enggak sih sebenarnya Soalnya kan aku dulu Sekolahnya Asrama Jadi gue mengambil manggung Wow Asrama Kalau boleh tahu Sekolah kamu di mana? Di daerah mana? Di international Oh Daerah sekarang Oh Jauh ya Oh asrama Jadi kamu belum ngambil Untuk off-air gitu ya Untuk yang Manggung Event-event Oke Tiba Kita mau nanya nih Sahabat Kompas TV Mungkin pengen tahu Awal kamu suka bermusik tuh Karena apa sih? Cerita dong Aku Suka bermusik Karena Dulu pas kecil tuh Sering banget Ngelatin girl band Boy band Terus abis itu Akhirnya pas SD Aku Menusukan untuk les nyanyi Isang-isang aja sebenernya Les nyanyi Terus udah sampai SMA Les nyanyi Terus Karena mulai banyak Yang nge-follow aku Jadi kayak Nyuruh cover ini itu Gitu Di daerah yaudah Maksud untuk cover di Youtube Udah deh Jadi Suka nyanyi Lagu pertama yang di cover Apa sih? Dulu masih inget gak? Aku pergi Dari? Aku pergi Alika Oh Alika Itu Waktu itu Kamu langsung booming? Apa Dikit-dikit dulu? Apa emang langsung Banyak yang nge-like? Jadi abangnya tuh Emang di Youtube Aku bukan Buat cover Buat kayak Clock gitu Clock daily Clock gitu Terus akhirnya Cover Lagu Aku pergi Nah karena aku Nyanyi lagu itu kan Pas banget aku Itu tuh di postnya Setelah aku Masuk Asrama Oke Jadi lagu itu Booming gara-gara Aku masuk asrama Gitu Oh Karena kan dirinya Aku pergi Gitu Jadi kayak Jadi pas ya Pas momennya ya Untuk kamu di asrama Berarti kamu sekarang Kelas berapa sih? Aku udah lulus Oh udah lulus Cuman 2 tahun Iya Oh Aksel Aksel 2 tahun doang Iya Wow Udah lulus ya SKS programnya Iya 16 tahun sudah lulus Saya waktu itu Masih SMA kelas 1 Maaf Masih SMA kelas 1 Iya Oke Ternyata aku SD-nya kecepatan Oh iya Udah SD-nya kecepatan Terus SMA-nya 2 tahun Iya kan Jadi makin cepet aja itu Oke Rival Terus Berarti awalnya Suka nyanyi itu Karena iseng-iseng Terus SD sempat ngeles juga ya Berarti Iya Tapi tuh Kalau yang aku lihat-lihat Berita-berita Simpang siur sana-sini Itu Apa Kayaknya Kamu tuh Udah terkenal Sejak Maksudnya udah mulai booming Sejak awal Justru karena bukan musik Bukan karena musik Karena apa tuh Boleh cerita dong Lespek dikit Lespek dikit Karena dulu Iya Kayak yang aku bilang tadi Ya kan aku suka banget sama Boy Band Girl Band Terus disitu aku suka banget sama Kubu Junior Terus Akhirnya Kenal deh sama Bang Gua Bas Terus Itulah terjadi Foto itu Sudah Tapi Akhirnya aku diselubu banget Sama Komen-komen Kali Bistar Dihujat gitu Iya Dia bilang dihujat Bilang aku 17 tahun Terus namanya Kayaknya Ganti-ganti nama lah mereka Ganti-ganti nama bukan mereka Tapi pada saat itu tuh Kamu perasaannya kayak gimana Maksudnya Kesel kah Atau justru kamu malah Eh enggak lah Gue bisa berkarya gitu loh Gue bukan yang tenar Gara-gara itu doang Aku Bodo amat awalnya Jadi kayak Karena dulu aku masih kecil banget Jadi kayak Ada bertuah itu kayak Oh yaudah gitu Malah-mah yang kayak Aduh ini gimana gitu Oh yang Berarti yang Lebih khawatir Aku gak tau ya Aku ke Jawa Dancer Kayak aku gak tau Foto aja gitu-gitu Jawabnya belum dijawab Jauh-jauh mana kecil gitu Karena masih SD tuh Masih SD Tapi berarti kamu Memulai Bermusik Atau bermulai Cover lagu itu Per Umur berapa? Umur 14 Eh 14-15 14 14 tahun ya? Mungkin Iya karena Mungkin kenapa aku suka Musik Karena Bang Babas juga kali ya? Salah satu ya? Salah satu yang Karena lingkungannya Iya Salah satu yang gitu Kayak pengen aja gitu Nyanyi Manggung gitu Lihat Bang Babas Boba Junior gitu Jadi kayak Pengen lah nyanyi Justru Justru yang awalnya Mungkin Orang-orang taunya Ini si Tifal nih Yang dulu Ini-ini-ini Tapi sekarang bisa membuktikan Kalau Tifal tuh Ternyata Di musik berhasil juga loh Sahabat Kompas TV Jadi Walaupun Dulu sempet Viral Ya kan Tapi sekarang Dia naik Lebih naik lagi Justru karena Karir bermusiknya dia Terus Tifal Selain Kobay Junior Yang jadi inspirasi Kamu untuk bermusik Siapa sih? Atau apa sih? Mungkin Aku Apa ya Aku suka nonton Itu pertama Kobay Junior Terus Kayak Artis cewek yang aku suka sih Raisa Sama kalau cowok Judika Wow Judika Kalau dari artis luar Ada mungkin? Musisi luar Musisi luar Medicine sih Atau gak Bruno Oh Bruno Mars Itu keren banget Iya Bruno Mars Terus Genre musik Yang paling kamu senengin Awal Dari awal kamu bermusik Itu apa? Pop kah? Rock kah? Dangdut mungkin? Pop 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 Oke Sahabat Kompas TV Tolong dicatat ya Mungkin cowok-cowok di luar sana Yang lagi nonton Tifal sukanya Jember lagu pop Jadi jangan anda Sekali-sekali merayunya Dengan lagu Dangdut Iya Benar Oke Tifal Kamu masih muda banget nih Gimana akhirnya Kamu bisa memilih Apa ya Kalau misalnya Sekarang Kamu yakin Kalau kamu tuh Bakal berhasil di musik Karena kan Seumur kamu Waktu aku seumur kamu nih ya Boroboro aku berpikir kayak Oh gue pengen jadi ini Tapi dikit-dikit berubah lagi aja gitu Sedangkan kamu sekarang udah Dari umur 14 tahun Sampai sekarang mungkin udah 2 tahunan Itu kamu yakin banget Kalau kamu Bakal berkarir di musik Apa yang bikin kamu yakin? Karena Support dari mama sama kakasih Kayak Bisa nyanyi gitu Terus kayak di support cover-cover Support cover-cover Terus kayak Karena aku Asrama Sekolahnya Jadi kayak Kayak ngebuktiin Kalau misalnya asrama tuh Nggak seketat itu gitu Jadi masih tetap bisa nyanyi Masih bisa upload Youtube gitu Oke Sama support dari teman-teman juga Walaupun Di asrama nih Tifal di asrama Tapi Tifal tetap Bisa berkarya Betul ya Tifal Nggak ada Batasan untuk Musisi itu berkarya Dimanapun Kapanpun Dalam keadaan akapun Itu Karena sebelum masuk Asrama tuh Aku udah Apa kan Followers tuh udah mulai Lumayan banyak Jadi kayak Seperti Tuntan sendiri gitu loh Tuntan tersendiri kayak Karena kalau akunya Ansos terus Selama aku di asrama Ya berkurang lah Itu semua pasti Udah jarang megangkan Nggak boleh megang HP juga Jadi ya Satu-satunya cara ya Youtube sih yang di Tekenin Wow Lagi di asrama kemarin Oke Sahabat kemas TV Kayaknya kalau denger kita ngomong mulu Ini bosen Iya kan ya Jadi Ada baiknya Begitu Kita dengerin dulu Tifal mau nyanyi lagu Single-nya dia Betul ya Single-nya Tifal kan ya Betul Judulnya apa Tifal Mengalah Mengalah Kita bakal dengerin dulu Habis itu kita bakal tanya-tanya Sebenarnya ini single Maknanya apa sih Buat siapa sih Nah yang kayak gitu-gitu ya Sahabat kemas TV Ini langsung aja Tifal Talsabila dengan Mengalah Kau siasin Kasiakan aku Saat ku mencintai kamu Kau jauhkan cinta ini Kau tak pernah anggap ku ada disini Ku ikhlas padamu Menyayani kamu Bahkan ku pun rela mati untukmu Tapi yang terjadi Kau pun tak mengerti Cinta ini Saat ku selalu mengelang Di depan matamu salah Kau ajakkan aku Hingga aku lelah Dulu ku tak menyerah Sekarang aku pun pasrah Kuputuskan untuk pergi Kau jauhkan cinta ini Kau tak pernah anggap ku ada disini Ku ikhlas padamu Menyayani kamu Bahkan ku pun rela mati untukmu Tapi yang terjadi Kau pun tak mengerti Cinta ini Saat ku selalu mengelang Di depan matamu salah Kau ajakkan aku Hingga aku lelah Dulu ku tak menyerah Sekarang aku pun pasrah Kuputuskan untuk pergi Saat ku selalu mengelang Saat ku selalu mengelang Di depan matamu salah Kau ajakkan aku Hingga ku lelah Saat ku selalu mengelang Setelah ku ta merkah Masa rewelang Saat ku ielang Saat ku telan Saat ku niem Il irgendwie Bلة Pocking BING Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Lirik Terima kasih 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 Terima kasih